Halo semua, balik lagi bersama gue Lain, oke ya sekarang akhirnya gue mainin game ini lagi ya Judulnya Project 1024, yang dimana game ini tuh sekarang masih tahap CBT Dan ada di QF ya, jarang-jarang kan, QF tuh biasanya mereka munculin game-game yang gak CBT Atau game-game yang udah rilis, dan juga biasanya kalau game-game baru tuh game-game casual kan Kebanyakan ya di QF ya, tapi mereka meluncurin ini Tapi ya ini Project 1024, game ini pernah gue mainin 5 bulan yang lalu Makanya pas awal kemarin CBT kedua rilis, gue gak langsung record ya Karena ya gue mainin dulu bentar lah si gamenya ya Dan sayangnya ini game masih bahasa China, jadi masih belum ada bahasa Inggrisnya Nah ini CBT-nya sampai tanggal 23 Desember, jadi ya bentar lagi ya, untuk CBT-nya beres Dan game apakah ini? Bisa kalian lihat sendiri, ini game, game anime style Dan untuk genre-nya ini adalah game RPG turn-based ya Yes, turn-based RPG Jadi mana kita bisa mengumpulkan waifu-waifu, dan juga ada husbu-husbu yang ada di game ini ya Dan disini gue udah lumayan punya bintang 5-nya 1, 2, 3, 4, 5 Waktu yang 5 bulan yang lalu, kalau gak salah ya, untuk Force Arthur itu gak ada sama sekali ya, kalau gak salah Tapi kalau sekarang Suara Kirito kan? Ya kalau misalnya kalian main game ini terus pas diawalkan pake tutorial, pake dia ya Teryakan-teryakannya Kirito banget buset Tapi sekarang kita langsung aja Gue jelasin dulu ini ada apa aja di game ini ya Game ini dari judulnya Project Dan emang kayaknya game-game yang dengan nama Project itu tuh emang masih belum jadi si gamenya ya Jadi disini menunya disini ada kayak achievement-achievement Jadi gampang dimengerti, lumayan gampang dimengerti untuk si menu-menunya Dan menu-menunya tipe UI futuristik Jadi terus aja ada Gacha-nya Ntar kita coba Gacha Dia, untuk rate up-nya Apakah game ini banyak fanservice-nya? Lumayan, tapi gak terlalu parah Oke Dan ini kayak Gue gak tau, ini kayak shop dan lain-lainnya kali ya Disini ada kayak misi bounty lah Kalau di game-game lain Dan juga disini kayak ada Ya rumah-rumah atau markas Buat mereka ya Dari cibi-cibi Ya kita bisa Ngebeli atau ngedekor Ini Belum gue dekor sama sekali ya buset Masih bentuk gudang ya Mereka masih tinggal di gudang sekarang Belum gue apa-apain Ya ini Pakai currency-carn currency ini Contohnya ya Gue beliin apa ya Kesian banget buset Ternyata-ternyata Gue simpen dulu ya Ini belum gue bersihin Watir banget buset Oh ada paketannya Yang ini sih Cozy ya 285 Kayaknya gue korbanin buat Gacha sih Soalnya gue ada 15 ribu kan 15 ribu juga ya Yaudah lah ya Gue beli aja ya Gue beli yang ini Cozy Yes Kesini Terus kita pilih yang ini Dan kita terapin Ini dia Nah kan Mantep ini Tapi muka mereka masih datar Buset Masih belum seneng ya Parah sih Yaudah gak apa lah ya Yang penting tempat yang nyaman ya Oke dari sekarang kita langsung aja Ke Ya berhubungan dengan battle Disini ada story Terus juga disini Kayak ada Boss Kalau gak salah ya Yang sebelah Paling kanan disini Party Ya ini ada party matching ya Kita lawan boss besar Raid Bisa dibilang Yang paling bawah kayak Ya dungeon dungeon buat Experience Dan lain-lain Dan yang ada yang belum kebuka Tiga lagi nih Kita ke story dulu Gue udah nyampe tiga Ya story ketiga ya Story ketiga Satu ini tuh banyak banget Buset Ada berapa ya Yang kedua tuh ada Dua Tujuh Dua Dapambelas Nah untuk story-storynya kayak gini Mesti belum ada ngomong-ngomongnya Dan Mereka ngomong-ngomongnya Gak ada yang ini Fan service-nya lumayan Wew banget sih ya Ini mereka ngomong-ngomongnya Dengan bentuk 3D ya Jadi gak keliatan monoton Sekarang masuk ke tiga-tiga belas Gue pake party seperti ini Dan mereka Si ininya beda-beda Untuk elemen ya Karena Di satu status Si musuhnya suka beda-beda juga ya Cuma ada tiga elemen by the way Simple add-an Gue yang birunya pake dia Dia dikasih gratis ya Masih gamenya The Healer Terus Yang hijaunya pake dia Arah-arah banget sih Risan Atau bisa juga Gue ganti sama Dia Dan yang merah Gue pake dia Oke Ini dia Kalo kita liat-liat ya Ini adalah gambungan dari Punishing Gray Raven Dan juga Nanatsu no Taizai ya Mobile Asli Untuk Grafisnya Ya mirip Mirip Punishing Gray Raven Terus juga dari Desain karakter Dari suasananya juga ya Cuma ini turn based Tapi kalo untuk battle-nya Ini Nanatsu no Taizai banget Dan ini kartu ya Dan ini lebih simpel sih Daripada yang Nanatsu no Taizai ya Jadi Ya kalo misalnya Sama kayak gini Kita bisa mindahin Tuh jadi warna ungu gitu ya Yang ungu jadi warna koneng Terus juga ada Skill ulti Rainbow Seperti itu lah ya Jadi emang mirip sama Nanatsu no Taizai ya Dan kalo tanah panahnya kebawah Disini Mereka itu ngede buff musuh Yang tanah plus-plus ini Ngeheal Kalo yang ini serangan Yang pedang Kalo yang ada Tanah panah ke atas Itu ngebuff ya Kita bisa ngetargetin si musuhnya Ada juga Disini ada kanan Ada elemennya Musuhnya ini elemen merah Jadi kalah sama biru ya Dan ini dulu aja lah ya Bodo amat lah ya Sama elemen-elemen Terus Kita Ini Terus Oh cuman dua Tadi gue gabungin ya Yaudah kayak gini Battle nya ya Seperti ini Kalo misalnya auto Auto mereka Lebih barbar sih Ngelarikan kartu-kartunya Oke ya ini ada autonya Disini gue udah Dua kali speed ya Terus Ini biru-biru Kita serang dulu aja Elemen biru tuh yang Maid ini ya Oke Oke Dan kalo misalnya Energinya ada energinya ya Jadi kita tau Ini gak terlalu random juga sih Kartunya Terutama buat skill ulti ya Jadi kalo energinya penuh Ya skill ultinya Bakal muncul langsung Di tangan Si maid ini bentar lagi nih Yang maid ini ya Sekarang penuh sih nih Bakal muncul pasti Nah kan muncul kan Btw jangan dua kali speed Dan kita langsungin aja Dan dia healer Gak apa Terus yang arah-arah Kita keluarin dua kali Karena satu skill yang biru Satu energi kan Kalo gak salah ya Nah untuk skill ultinya Animasinya Bagus 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 Gue gak tau dia tipe apa ya Untuk skillnya gue ini Detailnya panjang-panjang Tapi gue males nge-translate nya sih Asli Dan makin kesini si musuh-musuhnya udah sulit ya Sudah semakin sulit Oke kita skill yang arah-arah aja Ini Terus kita Debuff musuhnya dan Serang Oke Dan di area sih Ya ini grafisnya bagus Terus gerakannya juga gak terlalu kaku ya Dan gak terlalu butak juga ya Oke kita coba ya sekarang Auto-auto Oke Dua kali speed auto Wah merah-merah semua lagi buset Dan disini gak ada tiga kali speed sih Cuman Ya ini dua kali speed sih juga Mau juga masih itu langsung lambat ya Dan juga gak ada skip dungeon Gak ada skip-skipan disini Walaupun kita pake Masuk ke dungeon yang experience gitu Gak ada ya Jadi kayak revive witch lagi Jadi kita nunggu Masuk mereka masuk cuman otomatis gitu ya Otomatis Mantap tuh katernya ya Semoga kita bisa ngeliat Si ultinya sih Seriusan dia mantep eh dan Oke Ya Sekali lagi musuhnya sudah mulai susah Dan disini kayak Ya oh ini daily ya Ini kayak ada equipment-equipment gitu sih Jadi sesuai dengan elemennya ya Kita bisa Nyari equipment yang kayak gini-gini nih Bukan equipment namanya Tapi ya Gak apa-apa ya Dibilang equipment Oke dan ini lawan Boss-boss yang seperti ini Oh ini bossnya tutorial kan Hampir 10 ribu ya power gua tuh Itu mantep sih Si musuhnya biar ulti dulu ya Keren si seriusan ini Ini ulti-ulti musuhnya juga ada animasinya Gile Oh my god Sekarang keluar nih skill-ulti yang koceng ya Setelah ini ya Oke ini dia Ini dulu aja Eee Ya Yes Mona sama Nana ya Dia area juga ya Nana lah Minagorosi Suru no ga Niiko no akashi dat Kalo maca di Koceng garong ya Youtube gacha disini Oke kita langsung aja ya Koceng Kalo ini bukan rainbow Tapi koneng-koneng Dan ini kayak Pin Eh bukan pin sih Ya kayak ini di hape ya Zet Yes Harusnya koneng tuh Kalo koneng Ya Koneng dapet ya Ini cuma ungu doang ya Cuman untuk sekarang kita liat satu-satulah Pinang 4 Ya walaupun pinang 4 juga ini Itu tuh dua dimensinya Boyo banget kan Oke Dia lagi Semuanya ada Fonus actor ya Huu Dia denih Pinang 5 ini dia Untuk tier listnya Boroboro Ini masih CBT Jadi gue yakin sih Belum ada tuh tier list-tier list ya Huu Kenapa dia lagi Kenapa dia lagi Buset Nah ini Ini cowok ya Seriusan Bahaya seriusan itu Bahaya tadi buset Oke udah ya Goceng lagi Kita penuhin aja Sininya Kita coba Kesini 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 Set Gile Gak dapet ya Wah Parah sih Oke ini Liat ini Oke skip 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 Eh dan Transparan ya Buset Gimana menurut kalian Untuk Desain-desain Karakternya Gak sih ini Gak aman sih Menurut gue Ini cukup bahaya Ini Parah Ini Mantap sih Buset Bentar Ini ratenya tuh Gimana ya ratenya ya Ini 2% loh Gak kecil-kecil banget sih ya Ini normal ya Ini 2% Ratenya Bukut banget sih Ada PD nya gak sih Coba kalo Garis lurus doang nih Sut Gitu ya Gila Gak dapet ya Koneng-koneng ya Parah Amit Amit Tapi ya Untuk gameplaynya Sampai seluruh aja Dan Kayaknya gue akan Buat gameplay kedua sih ya Gue bakal nunggu ini Game release Entah kapan itu Releasenya Apalagi release global Tapi ya Jadi inilah Game Project 2024 Gua yakin sih pas release nanti Namanya bakal beda ya Namanya ini game masih generic banget sih Masih game turn-based RPG Anime style di mobile Yang generic banget ya Yang biasa lah bisa dibilang Gak ada yang guah gitu Soalnya grafisnya udah bagus 3D Walaupun masih agak putek-putek Gimana gitu ya Dan juga Ya untuk Skill animasinya Gue suka itu Dan untuk voice actor-nya nih Emang Ya Bahasa Jepang Dan gua gak tau apakah Emang itu asli kah Emang khusus buat game ini Voice actor-nya atau gimana ya Tapi kalo yang Mau nyoba silahkan Ini CBT sampai tanggal 23 Desember ya Dan oke Kau suka video silahkan like Kau suka channelnya silahkan subscribe Kau selamat datang kritik Sampai di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye